Dan ini perbedaan dari alat Smart Light Plus dan Smart Light biasa, di mana Smart Light Plus itu tuas ke atas menunjukkan posisi terbuka, sedang pada Smart Light biasa itu adalah tuas ke atas ke dalam itu mengunci. Sementara untuk Smart Light Plus, dia tuas ke atas dan ke bawah depan itu untuk menguncinya. Sampai jumpa. Halo, kembali bersama saya, Mungin. Kali ini saya akan mempraktekan bagaimana cara melakukan instalasi pada alat Smart Light Plus. Di mana alat Smart Light Plus ini adalah alat generasi terbaru dari alat Smart Light. Yang mana kelebihannya adalah alat ini kita bisa melakukan pemeriksaan dengan 4 parameter secara langsung. Kelebihan lain ialah dengan mempunyai screen display yang lebih besar dan sangat mudah digunakan karena sudah touchscreen. Oke, kita akan mempraktekan bagaimana cara melakukan instalasi pada alat Smart Light Plus. Pertama-tama dengan membuka seperti ini, tampak alat ini sama dengan alat Smart Light sebelumnya. Cuma yang membedakan adalah screen yang lebih besar dan juga posisi measurement tambah satu, penambahan satu. Untuk posisi bawah, valve dan selang-selang sama bersis. Kita mulai saja. Pertama-tama kita akan melepas tuas merah dari valve. Seperti ini, dan mengaitkan selang peristaltic ke peristaltic roll. Oke, selanjutnya kita akan menginstall alat Proder. Dari-dari 4 sekaligus. Seperti ini 4 dan ditambah dengan red. Saya sudah buka semuanya dari kotaknya masing-masing. Dan sekarang saya langsung menginstall-nya. Tuas ke atas menunjukkan bahwasannya posisi terbuka. Dan ini perbedaan dari alat Smart Light Plus dan Smart Light biasa. Di mana Smart Light Plus itu tuas ke atas menunjukkan posisi terbuka. Sedang pada Smart Light biasa itu adalah tuas ke atas ke dalam itu mengunci. Sementara untuk Smart Light Plus, dia tuas ke atas dan ke bawah depan itu untuk menguncinya. Jadi perbedaan dari penguncian pada mesurumen dari Smart Light Plus dan Smart Light biasa. Nah, jadi kita langsung pasang. Dimulai dengan drive. Na, Kalium, Chloride dan terakhir Kalsium. Kita bisa memasang terlebih dahulu Kalsium dan terakhir Kloride. Seperti ini. Pastikan posisi semua sudah pas, sudah lurus dan benar. posisinya sesuai dengan urutan-urutan yang ada pada mesurumen. Setelah semuanya oke, lurus dan sesuai. Kita mengunci dari tuas mesurumen ini seperti ini. Oke, selanjutnya adalah mendorong masuk seperti ini. Pastikan rapat. Oke, sudah terpasang. Oke, elektrodas sudah terpasang semua. Sekarang kita akan menginstal dari Fluid Pack. Fluid Pack. Setelah dilepas dan dibuka dari dus, kita langsung pasang seperti ini. Pastikan dia pas dan lurus. Oke, selanjutnya adalah kita akan menyalakan alat. Tombol saklar alat berada di belakang alat. Dan mendekatnya seperti ini. D你们 ingin panas gaitan dien Program saya. Dan menunjukkan di Sunni. Oke, tampilan awal adalah seperti ini, ada settingan wifi, kalau wifi tidak digunakan, kita langsung saja tekan seperti ini, ini adalah menu utama dari alat, selanjutnya adalah kita akan memasang kertas printer pada printer, setelah masuk tekan tombol yang sebelah kanan, ya seperti ini, kertas sudah terpasang, selanjutnya kita tutup, untuk awal, kita akan mulai dengan melakukan prime system atau prime untuk memastikan kondisi atau apa yang telah kita install sudah bagus, Oke, selanjutnya kita akan melakukan pencocokan item parameter yang sudah kita masukkan elektrodanya dengan IS software, dengan cara masuk ke pengaturan operator di ubah elektroda, jadi pengaturan elektroda yang nampak adalah NA, kalium, fluoride, dan kalsium, jadinya ada beberapa pilihan, sesuai dengan apa elektroda yang kita pasang tadi, kita cocokkan dan kita pilih, setelah cocok, kita kembali ke home untuk mau pilih bahasa, kalau kita mau merubah ke dalam bahasa yang lain, kebetulan ini sudah di setting dalam bahasa Indonesia, setelah itu kita lakukan kalau kita mau merubah ke dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lain yang memudahkan kita, selanjutnya kita lakukan dengan melakukan kalibrasi alat, dengan menekan kalibrasi seperti ini, kurang lebih 1 menit 50 detik, selamat menikmati! Oke terlihat hasil dari kalibrasi kita, seperti yang tampak, kalibrasi kita berhasil dan alat siap untuk digunakan, untuk melanjutkan dengan running control atau melakukan running pasien. Demikian prosedur instalasi dari alat Smart Light Plus, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan dalam melakukan instalasi. Jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi mengenai video kami yang terbaru. Jika ada pertanyaan mengenai video ini atau video kami yang lainnya, silakan tinggalkan pertanyaan pada kolom di bawah. Siapa tahu Anda akan memenangkan giveaway 1000 subscriber dari kami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Kemudian selamat menonton! Demikian prosedur instalasi dari alat ProLeif. Mas Le Hei Klik disini Tiga Klik disini Tiga Klik disini Klik disini